Intro Halo Suri, Sobat Literasi Kembali lagi bersama saya, Farah Putri Di program BPH Channel dalam Berbahasa, Belajar Bahasa Bersama, nah pada episode Minggu ini, kita akan membahas Tentang Pribahasa Kira-kira apa yang kalian tahu tentang Pribahasa Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Pribahasa adalah Kelompok kata atau kalimat Yang tetap susunannya Yang biasanya, menghiaskan Masuk tertentu atau menggambarkan Masuk tertentu Nah, dalam Bahasa Indonesia Pribahasa itu ada 4 jenis loh Kira-kira Apa aja ya? Yuk kita Simak videonya Nah, yang pertama Ada Bidal Bidal merupakan Pribahasa yang berupa Sindiran Contoh pertama Berguru Kepalang Ajar Bagai bunga kembang tak jadi Yang artinya Kalau kita hanya setengah-setengah Dalam melakukan pekerjaan Tentu tidak akan dapat Mencapai hasil yang memuaskan Contoh kedua Murah mulut mahal ditimbangan Yang artinya Mudah berjanji Tapi tidak mau menempati Nah, dua Pribahasa tersebut Mengandung unsur sindiran Sehingga dapat disebut Bidal Yang kedua Ada Pepata Pepata merupakan Pribahasa yang biasanya Berisi nasihat dari orang tua Contoh pertama Yang baik-baik Dipegang mati Yang buruk-buruk Dibuang jauh Yang artinya Sikap baik dipertahankan Sikap buruk Ditinggalkan Contoh kedua Genggam bara api Biar menjadi arang Yang artinya Lakukan sesuatu Dengan kesabaran Agar mendapatkan Hasil yang maksimal Nah, dua contoh Pribahasa tersebut Mengandung nasihat Yang biasanya diberikan Oleh orang tua Sehingga Dapat disebut Dengan pepatah Yang ketiga Ada semboyan Semboyan merupakan Pribahasa yang digunakan Sebagai prinsip seseorang Contoh pertama Kegagalan adalah Keberhasilan yang tertunda Yang artinya Jika kamu gagal Bukan berarti Kamu tak berhasil Hanya saja Keberhasilanmu Masih tertunda Contoh kedua Barang siapa menanam Maka dia yang akan Menuai hasilnya Yang artinya Hasil yang diperoleh Sesuai dengan Apa yang semula Telah dilakukan Nah, dua contoh Pribahasa tersebut Mengandung sebuah prinsip Sehingga Dapat disebut Dengan semboyan Yang keempat Ada Tamsil Tamsil adalah Pribahasa yang bertujuan Untuk membandingkan Suatu hal Contoh pertama Air tenang Menghanyutkan Yang artinya Orang yang pendiam Namun banyak pengetahuannya Contoh kedua Tongkosung nyaring bunyinya Yang artinya Orang yang bodoh Banyak omongnya Nah, dua Pribahasa tersebut Mengandung unsur Membandingkan Sehingga Dapat disebut Dengan Tamsil Nah, yang terakhir Ada Perumpamaan Perumpamaan adalah Pribahasa yang mengungkapkan Kondisi atau keadaan Seseorang Dengan mengambil Perbandingan Dari benda-benda di alam Contoh pertama Bagai anak ayam Kehilangan induknya Yang artinya Menggabarkan seseorang Yang kehilangan arah Karena kehilangan panutannya Contoh kedua Bagai air di atas Daun talas Yang artinya Menggabarkan seseorang Yang mudah terombang ambing Dalam suatu keadaan Atau tidak mempunyai pendirian Nah, dua Pribahasa tersebut Mengandung kondisi Atau keadaan seseorang Dengan mengambil Perbandingan Dari benda-benda di alam Sehingga Dapat disebut Dengan perumpamaan Setelah membahas Berbagai macam jenis Dari pribahasa Dalam bahasa Indonesia Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Sobat literasi Untuk like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng Notifikasinya Agar dapat melihat Episode berbahasa selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.